Kisah bangsa petualang jelit sembilan. Meski demikian, tak selayaknya mereka terbinasa di tangannya si bangsa tua ongpek, tong ayah dan anak berkata molek sengit. Kau lihat kekejaman mereka hari ini. Jikalau mereka menjadi kepala rimba hijau, pasti mereka bakal jauh terlebih kejam daripada ayah angkatku itu cein menghela nafas. Di dalam rimba hijau itu, ada berapa banyak orang yang dapat dibilang hiap tu? Ia tanya. Ia menyebut hiap tu atau penjahat budiman. Ayah mud terhitung satu di antaranya, juga koai mayau dari kota Tongchiu. Yang lain-lainnya sulit untuk membilangnya. Aku beri ingat kepada kau baiklah peristiwa hari ini kau anggap sebagai satu impian jahat saja, setelah kau sadar, habislah sudah. Dan sejak hari ini kau juga baik jangan hidup pula di dalam rimba hijau. Ayah angkatku melepas budi merawat dan mendidik, aku sepuluh tahun lamanya, jawab molek, dapatkah karenanya sakit hati ini tak usah dibalas? Cein tahu orang masih panas hati, mengertilah ia nasihat lebih jauh tak ada fadahnya, maka ia kata, jikalau kau berniat mencari balas maka sudah selayaknya kau lebih-lebih menyayangi dirimu. Barusan Ong Pek Tong melepaskan kau bukan karena hatinya yang baik? Dari itu baiklah kau lekas-lekas menyingkir jauh dari sini. Molek, yang tadinya berduduk, berjingkrak bangun. Ia menepas kering air matanya. Paman lem, banyak yang kau ucapkan barusan, cuma ada beberapa kata-kata yang masuk dalam otaku katanya. Aku biasa omong terus terang, kau tidak gusar padaku, bukan? Mendengar itu, di dalam hatinya Cein menghela nafas dan pikir, ini macam sakit hati dan balas-membalas dunia rimba hijau, sampai kapan sampai di akhirnya? Ia menjawab, kau berhati besar dan keras, itulah sifatnya seorang gagah. Tapi keras itu mudah patah, dari itu, kekerasan mesti dipakai pada tempatnya. Ah, aku tahu, kata-kataku ini sekarang ini pasti kau tak dapat terima, dari itu baiklah kita tunggu sampai beberapa tahun lagi, umpama kata kita dapat bertemu pula, itu waktu barulah aku mau bicara secara perlahan-lahan dengan kau. Sekarang mari kita cari dulu pamantumu itu. Molek menurut, ia mengikut. Jalan selintasan, mereka berpapasan dengan satu pasukan Liawawlo yang mengibarkan bendera dengan sulaman hurufong dan di muka barisan itu nampak putranya Ong Pek Tong duduk di atas kudanya dengan romannya sangat puas, cuma mukanya bengkak-bengap, rupanya dia bekas habis berkelahi. Sebenarnya pemuda itu datang bersama barisannya guna merampas Tau Kece, barusan di tengah jalan dia bertemu Tau An Kui Chiang suami istri, oleh Tau Sian Nyo dia diberi persen sebutir peluru panah, siapa tahu sekarang ini dia berpapasan pula dengan Lam Chein dan Tiat Molek. Dia menjadi terperanjat. Dalam herannya dia berpikir, bagaimana Hong Hong Jie? Kenapa mereka semua dibiarkan lolos? Tau Bak yang berada paling depan melihat Molek, yang dia kenali, dia majukan kudanya untuk menghampirkan, guna menangkap anak muda itu. Molek gusar, ia pun maju sambil membentak. Jangan teriak Cien, yang hendak mencegah. Tapi si Tau Bak sudah tiba dan sudah lantas menyerang dengan tombaknya, atas mana Molek tangkap senjatanya itu, terus ditarik, maka robohlah dia. Terus Molek mengayun tombak orang, yang ia dapat rampas itu, kalau tidak ada cegahan Cien, mungkin tubuhnya sudah tertancap di tanah tertusuk tombaknya itu sendiri. Cien segera menyerukan si pemimpin pasukan berandal itu, Ong Siao Cecu, kau mau apa? Apakah kau ingin bertanding pula dengan aku si orang Shilam? Anak muda itu, yang berseragam kuning, melihat Cien berdua. Lantas tertawa lebar Molek gusar. Jangan Jumawa dia membentak. Kamu juga cuma mengandal pada Hong Hong Jie. Anak muda itu tidak meladani bicara. Bukankah ayahku yang melepaskan kamu? Dia tanya. Dia menanya begitu karena dia melihat dandanan Cien dan Molek berdua rapih dan bersih, tak ada tanda-tandanya mereka terluka. Kalau mereka itu menempur Hong Hong Jie, tidak nanti mereka dapat mundur dengan tubuh utuh. Mukanya Cien merah. Kalau benar, bagaimana ia bertanya? Apakah kau tidak puas dan hendak menahan kami? Pemuda berbaju kuning itu tertawa. Aku Panglima Pecundang, tak dapat aku bicara dari hal kegagahan, sahutnya terus terang, tetapi nada kejumawaan. Tapi kamu juga jangan berlagak gagah di depanku. Karena ayahku sudah melepaskan, membiarkan kamu turun gunung, maka kamu silahkan pergilah. Pemuda itu menggeraki lengkiet, bendera titahnya, maka barisannya lantas bergerak membuka jalan ke kiri dan kanan. Lam Cien benci anak muda ini. Rasa benci itu mulai sejak pertama kali ia menemuinya. Sekarang ia mendengar suara orang, ia menyaksikan lagak tengiknya itu, ia gusar sekali. Hampir ia umbar amarahnya tatkala ia ingat, baru saja aku nasihati molek jangan sembrono, kenapa kau melupai itu? Maka ia lantas mengendalikan diri. Dengan menuntun tangan molek, ia lantas berjalan pergi. Mereka terus berjalan cepat. Selang belasan li, metu ceng yang tajam melihat dua orang di bawahnya sebuah pohon besar. Bahkan ia mengenali toan kuih yang beserta istri. Tau aku. Tau aku ia lantas memanggil. Siaw te bersama molek. Di sini. Kuih yang menyahuti, suaranya tapi dalam. Tau Sian Nyo berdiam saja, sinar matanya guram. Ia baru seperti orang mendusin ketika molek, yang lari ke arahnya, sudah lantas menangis. Tubuhnya terus menggigil, bergemetar keras. Bagaimana tanya dia? Mereka, mereka, molek menangis pula. Giehu telah menutup metu ia memberitahukan kematian ayah angkatnya. Kempat paman juga mati semuanya. Kau, 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 kau. Tubuh Sian Nyo menggigil pula. Ia tahu molek minta ia menuntut. Balas. Apakah Hong Kong Gie yang menurunkan tangan jahat? Ia. Tanya. Bukan, sahut si bocah cepat. Dialah anak perempuannya. Ong Pek atau. Budak celaka itu jauh terlebih ganas dari Kong Hong Gie. Kau, kau, kau. Metu Sian Nyo berdiam, sinarnya dingin. Molek melihat itu, dia. Berdiam. Diluar dugaan, Sian Nyo tidak menangis. Tapi sikapnya itu membuktikan bahwa hatinya karam, bahwa ia berduka melebih daripada ia menangis menggerung-gerung. Hanya lewat sekian lama, di Ango Cieh sendiri, bagaimana dapat aku bertemu sekalian kakakku itu di alam baka. Kui Chiang. Kui Chiang. Sian Nyo, menyahut seng suami, berduka bukan main, di dalam lain urusan aku selalu bersedia untukmu, hanya di dalam ini urusan. Tak dapat aku berbuat apa-apa. Sepasang suami istri ini telah mengenal baik diri masing-masing. Kui Chiang tahu apa yang dipikir dan dikehendaki. Istrinya, tetapi Sian Nyo mau juga insaf, buat guna janjinya dengan Hong Hong Gieh, tidak dapat suami itu menuntut balas guna kelima saudaranya itu. Tiba-tiba Sian Nyo mengangkat kepalanya. Engkau ia memanggil suaminya. Seumurku ini sekarang aku cuma mau minta satu hal kepadamu. Inilah hal yang kau pasti dapat lakukan. Apakah itu, adikku? Selama di desa kau membuka rumah perguruan silat, kau sebenarnya belum pernah menerima seorang murid yang sah, berkata istri itu. Maka sekarang aku mau minta kau menerima dan mengargekat Molek menjadi ahli warismu. Molek, apakah kau suka mengangkat Kowatio sebagai gurumu? Pertanyaan yang belakangan ini ditujukan kepada si bocah si Tiat. Dua-dua Kui Chiang dan Molek melengat. Hanya sebentar, keduanya lantas dapat menerka hatinya Sian Nyo. Molek sudah lantas menjatuhkan diri, berlutut di depan Kui Chiang, untuk mengangguk-angguk. Ia mau menjalankan aturan besar mengangkat guru. Untuk itu, ia mesti berlutut tiga kali dan mengangguk sembilan kali. Ia baru mengangguk satu kali ketika tiba-tiba, tahan dulu kata Kui Chiang, yang terus mengasih bangun bocah itu. Bagaimana tanya Sian Nyo heran? Apakah kau tak sudi terima dia menjadi muridmu? Aku memikir untuk kebaikannya, menjawab Kui Chiang. Seharusnya dia mencari seorang guru yang jauh terlebih liahai daripada aku. Kau, Tio, berkata Molek, kalau aku dapat mewariskan ilmu pedangmu, aku sudah merasa puas. Kui Chiang tertawa sedih. Meski kau dapat mewariskan semua kepandaianku, kau masih tidak dapat melawan Hong Kong Jiet, ia kata. Buat apakah itu? Tetapi, berkata Molek, kalau itu dipakai melawan keluarga Ong ayah dan anak masih berlebihan. Aku percaya Hong Kong Jiet tidak bakal selamanya menjadi pelindung keluarga itu. Kui Chiang dan istrinya sudah berjanji kepada Hong Kong Jiet untuk selanjutnya tidak campur lagi urusan kedua keluarga Tau dan Ong, karena itu Sian Limar menghendaki Kui Chiang menerima Molek sebagai murid. Ia mengharap bocah ini guna pembalasan sakit hati keluarganya itu. Kui Chiang tidak mau campur urusan itu tetapi di satu pihak ia berat terhadap istrinya, kedua ia pun menyayangi si bocah yang bakatnya baik sekali. Maka ia mau memikirkan suatu jalan samat tengah. Sembari memegangi si bocah, Kui Chiang kata pada Cien, Saudara Lem, kau ingin minta kau membawa Molek ke Suiang supaya dia dapat berguru kepada gurumu. Aku pun minta kau sampaikan kepada gurumu itu supaya ia membuat kecualian dengan menerima bocah ini. Semasa hidupnya Tia Cacu, ia bersahabat rapat dengan guruku, kata Cien. Guruku juga pernah memesan aku mendengar-dengar kabar perihal Molek. Maka itu, aku percaya, permintaan kau ini bakal kesampaian. Kui Chiang lantas kata pada Molek, Molek, kita sudah berdiam bersama sekian lama, kali ini kita bakal berpisahan. Benar atau tidak dapat menerimakah sebagai murid, akan tetapi dapat aku menghadiahkankah suatu persenan yang tidak berarti, ini hanya cukup buat menandakan hati kami suami istri. Berkata begitu, Tai Hiap ini menyerahkan kitab ilmu pedangnya seraya ia menambahkan, inilah kitab pedang larisan keluarga ku yang aku tambahkan dengan ilmu pedang lainnya yang aku telah kumpul selama 20 tahun, kau ambillah. Telah aku ajarkan kau pelbagai keterangan penting mengenai ilmu pedang, maka asal memahamkannya lebih jauh, kau bakal memperoleh kemajuan pesat. Kau berbakat baik, kau tidak akan nampak kesulitan. Bocah itu kaget. Kau Tio katanya, Ini, ini, mana dapat? Mana bisa aku menerima warisan ilmu pedang keluargamu? Tidak apa kui Chiang mengasih keterangan. Untukku, aku sudah hafal di luar kepala isinya kitab ini, sedang sekarang ini anakku masih terlalu kecil. Sekarang kau bawalah kitabku ini. Di belakang hari, apabila anakku berhasil lolos dari bahaya dan dia dapat berumur dewasa, kau dapat cari dia untuk memulanginya. Untuk itu, tempomu masih banyak. Anak Tolol, Sian Nima membujuk, Di saat seperti ini buat apa kau berkukuh pula? Kau Tio tidak mau terimakah sebagai murid karena dia mau mengatur terlebih sempurna. Kau terimalah, kalau nanti kau dapat belajar dengan baik, aku pun sangat berterima kasih padamu. Matanya molek menjadi basah dan merah, ia menyambuti kitab itu, habis mana ia baikui terus hingga tiga kali. Itulah tanda ia diterima sebagai separuh murid. Jangan khawatir, Kau Tio, kata ia, yang memberi janjinya, tidak nanti molek mensiasiakan harapan Kau Waktio dan Kou Kou. Baru sekarang, Sian Nima mengasih lihat wajah yang sedikit terang, hingga ia dapat bersenyum. Katanya, kalau dia berhasil mendapatkan pelajaran ilmu dalam dari Mokeng Lojin dan dia berhasil juga meyakinkan kitab ilmu pedang ini, taruh kata belum tentu dia dapat mengalahkan Hong Kong Jie, sedikitnya dia dapat adu jiwanya. Saudara Lam, kemudian kata Kui Chiang pada Cien, selanjutnya aku serahkan molek kepadamu, aku harap kau suka terus membantunya. Kau telah membantu aku, budimu sangat besar, tak dapat aku lupakan itu. Di sini kita berpisahan sekarang, aku harap kau baik-baik di jalan. Lam Cien terharu, apapula ketika mereka berempat, dalam dua rombongan, saling memberi hormat dan berpisahan. Kui Chiang dan istrinya menuju ke Giyok Siesan, Liang Chiu, buat meminta pulang anak mereka. I.X. T.J.T.N. berdua molek tetap melakukan perjalanan cepat. Orang Silem itu kuatirong pek tong nanti merubah pikiran dan mengiring morang untuk menyusul molek, itulah berbahaya. Selang belasan Li, setelah cuaca mulai sore, mereka mampir di sebuah warung teh di tepi jalanan, untuk dahar dan minum sambil sekalian beristirahat. Warung teh itu warung merangkap rumah makan. Ketika masuk, mereka melihat di situ sudah ada dua orang yang bertubuh besar, sedang di depan pekarangan ditambat dua ekor kuda. Kuda itu bukan sembarang kuda molek kata perlahan. Meski begitu, dua orang itu dapat mendengar, keduanya lantas menoleh. Lantas dua-duanya menjadi kaget, bahkan yang satu sampai mengeluarkan seruan tertahan. Molek dan C.I.N. pun heran. Dua orang itu dua opsirnya anloksan hanya sekarang mereka dandan sebagai rakyat jelata. C.I.N. kenali yang berseru itu sebagai Tio Tiong C.I.E., satu di antara empat jagonya anloksan ia tidak kenal temannya, malam itu ia telah menempurnya. Dalam pertempuran di istananya anloksan di mana dengan golok mustikanya ia melukai belasan busu, C.I.N. telah membuatnya dua orang ini seperti pecahnya Li, tidak heran kalau sekarang bertemu di sini, mereka itu kaget tidak terkira. Tio Tiong C.I.E. lantas berbangkit untuk mengwampirkan. Oh, lam tai hiap dia menyapa seraya mempuri. Khotmat. Tai hiap baik. Tak terluka tak terbinasa, kenapa aku tidak baik sahut C.I.N. Kamu berdua juga baik, bukan? Kawannya Tiong C.I.E. itu, pada malam itu, telah kena dilukakan, sekarang ini lukanya itu baru saja sembuh, maka itu dia likat sendirinya. Dia paksa bangun, untuk memberi hormat. Terima kasih tai hiap, aku baik-baik saja katanya. Malam itu kami bekerja karena kami menjalankan titah, kata pula Tio Tiong C.I.E. Karena itu harap tai hiap suka memaafkan kami. C.I.N. bersenyum, ia mengulapkan tangannya. Tidak apa sahutnya. Silahkan duduk dan dahar terus. Molek sebaliknya memandang mendelik kepada dua orang itu. Eh, kamu telah menyalin pakaian tegurnya. Kamu tentu hendak bekerja diam-diam untuk melakukan lagi suatu kebusukan. Saudara kecil bergurau kata Tio Tiong C.I.E. tertawa, sedang air mukanya berubah saking kaget. Kami dapat tugas baru untuk melakukan penyelidikan, maka itu kami dendan begini rupa. Ah, sudah bukan siang lagi, kami perlu lekas berangkat. Maaf, maaf, tak dapat kami menemani lebih lama pula. Tunggu sebentar kata Molek. Perkara apakah itu perkara kecil? Tak berarti, Tiong C.I.E. menjawab, cepat. Cuma perkara dua dusun bertempur satu pada lain. Sudah, Molek, kata C.I.N. Kita jangan usilan. Biarkan mereka. Pergi. Ketika itu, kedua orang itu sudah keluar dan naik atas kuda mereka, kata-katanya C.I.E. seperti pengampunan besar, maka segera mereka mengaburkan kuda mereka masing-masing. Hektometer kata Molek, masih penasaran. Lagak mereka mencurigai, pasti mereka bakal melakukan suatu yang busuk. Mustahil perkara perkelahian desa dengan desa menyebabkan merekalah yang diutus mengurusnya? Kau benar, urusan memang mencurigai, kata C.I.E.N. Tapi kita mana kebanyakan tempo untuk segala urusan di luaran itu Molek berdiam. Ketika itu tukang warung, yang usianya sudah lanjut, menghampirkan C.I.E. berdua. Dia memberi hormat. Dia kaget mendengar orang menyebut lemtai hiap. C.I.E. minta arak dan daging. Apakah warungmu ini mejudia tanya? Terima kasih sahut tuan rumah. Syukurlah dalam beberapa hari ini banyak sekali tetamu yang berlalu lintas di sini mendengar itu, hati C.I.E. tergerak. Tetamu-tetamu macam apakah itu Molek tanya? Kembali tuan rumah tertawa. Kalau tidak salah, cuan-tuan juga orang-orang kengau sahutnya. Maaf, cuan-tuan, kami cuma berdagang, kami tidak memperdulikan hal-lihwalnya para tetamu. Hanya dekat di sana ada Bukit Hui Hong San serta para pemimpinnya sering singgah di sini. Selagi tuan rumah ini, bicara itu ada datang lagi dua penunggang kuda, mereka itu tidak turun, mereka cuma melemparkan uang, buat minta dua cangkir teh, yang mereka minum sambil duduk terus di atas kuda mereka, setelah mana mereka berlalu dengan cepat. Dua orang itu seperti aku kenali rupanya, kata Molek perlahan, sayang aku tak ingat lagi di mana pernah aku melihat mereka. Tau kece banyak menerima kunjungan tetamu, dari itu Molek sering melihat banyak orang, cuma karena ia masih terlalu kecil, ia tak ingat semua, ia melainkan memperhatikan orang-orang yang menjadi sahabat kekal. Kalau yang datang orang biasa saja, Leng Chiok tidak memanggil ia keluar buat menemui. Tak lama datang pula beberapa rombongan tetamu, kebanyakan yang membeka golok dan menunggang kuda, tandanya merekalah orang-orang rimba hijau. Sebagai dua yang tadi, mereka minum sebentar, lantas mereka pergi pula. Hingga tuan rumah cuma melayani di muka pintu. Akhirnya Cien menjadi berpikir juga. Ia tanya dirinya sendiri, kenapa muncul demikian banyak orang, waktu toh sudah sore, dan mereka itu mau apa. Lalu ada tetamu yang sikapnya ragu-ragu. Dia berhenti di depan pintu, dengan bahasa rahasia, dia kata pada kawannya, di depan itu jalan caga dua. Bagaimana, kita pergi ke gunung Huihouan atau ke selat Liong Binko? Kedudukan Tau Lotoa sudah tak kokoh lagi, kalau kita tidak terima undangannya pihak Ong, di belakang hari kita, bisa dapat susah. Muka Molek berubah sendirinya. Cien melihat itu, ia menekan tangan orang dan kata, di jaman ini ada banyak sekali tukang jilat. Di saat ini, buat apa kau turuti hatimu? Molek menurut, tetapi dia panggil tuan rumah untuk tanya di mana pernahnya Liong Binko. Liong Binko tuan rumah baliki. Buat apakah ada sahabatku di sana? Jawab si anak muda. Oh, begitu. Selat itu terpisah 20 li di barat sini. Lewat sedikit saja ialah Sam Yang Kong. Sam Yang Kong yaitu tanjakan di mana Cien pertama, kali bertemu si pemuda berpakaian kuning. Molek mengerutkan alis. Selagi ia mau bicara pula, telinganya mendengar ringkik kuda di luar warung. Lagi dua orang tetamu baru tiba. Mereka tidak kesusu seperti. Kebanyakan yang tadi, mereka masuk untuk memesan barang hidangan. Dengan memandang matanya lebar-lebar, Molek mengawasi mereka itu. Mendadak ia bangun dari kursinya, ia memapaki mereka, untuk lantas maju merangkul. Orang itu kaget sekali, akan tetapi setelah ia melihat siapa yang merangkul padanya, ia menjadi haran. Oh, kiranya tiat si Yau Cacu serunya. Kenapa si Yau Cacu berada di sini? Suto Asyok, aku justru hendak menanya kau kata Molek. Kenapa kau berada di sini? Apakah kau mau pergi ke Liong Bin Kok guna menjumpai dan menghormati pemimpin yang baru? Orang yang dipanggil Tua Asyok itu, Paman, bernama Suciang. Dialah sahabat dan kawan sekerja keluarga Tau. Dialah Chong Kuan, atau pengurus dari pelbagai markas cabang keluarga Tau di wilayah kota Ye Uciu. Orang yang kedua ialah kawannya, yang bernama Tia Tong yang menjadi orang kepercayaannya Tau Leng Cilok. Ah, Si Yau Cacu, mengapa kau menanya begini kata Suciang, Mas Gul? Mana dapat aku pergi ke Liong Bin Kok? Itu namanya menyerah dan menakluk. Kami justru mau pulang ke Hui Hong San guna menyerap-nyerapi kabar. Si Yau Cacu, kau berada di sini, mungkin, mungkin kahurusan telah jadi rusak. Molek berduka dan hatinya panas, tetapi dia kata, sekarang ini benteng Hui Hong Chee telah dimusnahkan keluarga Ong. Ayah angkatku bersama keempat Paman, semuanya sudah tidak ada di dalam dunia. Suciang kaget hingga ia menjublak. Sekarang bukan saatnya berduka kata Molek. Su Tau Asyok, jikalau kau tidak sudi menakluk, tidak dapat kau pulang ke Hui Hong Chee, sebaliknya kau lekas kembali, untuk memberitahukan semua markas cabang supaya mereka membubarkan diri masing-masing. Bilangi mereka, selama. Ki NHL umimi iluit lutf. Gunung-gunung masih hijau, maka tak usahlah kita takut kehabisan kayu bakar. Tau Asyok mengerti sekarang? Suciang sadar. Ya, aku mengerti, sahutnya. Lam Chee mengagumi bocah itu. Pikirnya, Molek masih sangat muda tetapi tindakannya ini tepat sekali, dia dapat melihat jauh. Teranglah dia mengandung cita-cita untuk satu kali membangun pula usaha keluarga Tau. Dengan begini celakalah dunia rimba hijau, dunia itu tak berakal mengalami hari-hari yang tenang. Kemudian Molek tanya orang Shisu itu, keluarga Ong mengundang pemimpin-pemimpin rimba hijau datang ke Liong Bin Kok, apakah maksudnya? Tahukah kau, Tau Asyok? Sebenarnya juga, aku telah menerima surat undangannya, Suciang menjawab. Tadinya keluarga Ong berkhawatir kita nanti menyaturni benteng mereka, maka itu mereka membangun benteng yang dapat bergerak, hingga tak tentu markasnya yang tetap. Baru paling belakang mereka mengambil kedudukan di lembah Liong Bin Kok itu. Di dalam surat undangannya itu keluarga Ong menyebutkan bahwa Hui Hou Che telah termusnahkan, maka mereka mengundang orang datang menghadirkan pesta kemenangan. Pasti sekali semua orang mengerti, namanya saja undangan, sebenarnya keluarga itu menghendaki semua orang tunduk di bawah perintahnya. Hektometer molek mengasih dengar ejekannya. Dia mendongkol sekali. Dia mengerti sekarang apa perlunya pihak Ong berpusat di Liong Bin Kok, yaitu untuk memudahkan aksinya menumpas Hui Hou Che, bahwa sekarang Ong Pek Tong lagi berdaya menghapus pelbagai cabang Hui Hou Che itu. Tat kala itu matahari sudah doyong ke barat. Su Chiang, dan Tia Tong tak dahar lama, mereka tidak mempunyai kegembiraan, maka itu mereka lantas pamitan dari molek, untuk berangkat pergi. Chuan rumah terkejut mendapat tahu bocah itu sebenarnya Xiao Che Chu, ketua muda, dari Hui Hou Che. Dia lantas menghampiri dan kata, oh, oh, kiranya Xiao Che Chu. Kalau begitu Xiao Che Chu, suka aku memberi nasihat supaya lekas-lekas Xiao Che Chu berlalu dari sini. Tempat ini terpisah dekat sekali dengan lembah Liong Bin Kok. Kau jangan berkulatir untukku kata molek, dingin. Aku memang mau segera berangkat. Tidak nanti aku bikin kau kena termet-termet. Ketika itu ada datang lagi dua penunggang kuda, masing-masing datangnya dari timur dan barat jalan besar. Mereka itu berbareng tiba di depan warung. Orang yang satu bertubuh besar dan kekar, yang lainnya orang usia pertengahan, tak berkumis dan mukanya putih. Si orang bertubuh besar memberi hormat sambil menyapa terlebih dulu, Saudara Tau, apakah kau hendak pergi ke Liong Bin Kok? Orang usia pertengahan itu tertawa. Dia menjawab, Oh, tidak akulah seorang Bu Beng Xiao Kat, Ong Pek Tong mana kenal aku. Aku mau pergi ke Dusun Hong Xiong. Saudara Tau, kau pandai sekali membawa dirimu kata si orang bertubuh besar dan kekar itu. Inilah sebab si orang Shito menyebut dirinya Bu Beng Xiao Kat, yang berarti serdadu kecil yang tak mempunyai nama. Kau sangat berbahagia sebab kau merdeka, Seorang diri kau dapat pergi kemana kau suka, sama sekali tak ada rintangannya. Sungguh aku kagum terhadapmu. Seharusnya aku pun pergi ke Hong Xiong, guna mengaturkan selamat panjang umur, Akan tetapi aku telah membangun pusatku dalam wilayah Ye U Chiu tak dapat lagi aku tidak pergi ke Liong Bin Kok. Mereka itu bicara dalam bahasa kaum Kang O, Molek mengerti itu, Maka taulah ia yang si orang bertubuh besar dan kekar itu seorang cecu, pemimpin rombongan, Sedang si muka putih ialah seorang Ye U Hiap, Petualang kaum Kang O, Orang usia pertengahan itu tertawa. Kalau begitu, Baiklah kita masing-masing membawa diri kita sendiri katanya. Cuma, Saudara Chiu, Aku minta sukalah kau tidak menyebut-nyebut namaku serta Hong Xiong, Untuk tak menerbitkan sesuatu gara-gara. Aku mengerti sahut orang si Chiu itu, Yang cuma singgah untuk mencegeluk secangkir teh, Lantas dia berangkat pula dengan cepat. Si orang si Chiu dengan sabar menambat kudanya, Baru ia bertindak masuk ke dalam warung. Ia minta arak, Untuk terus diminum. Lam Ceng sudah mau berangkat ketika ia melihat orang si Chiu itu. Ia membatalkan niatnya, Terus ia mengawasi. Ketika itu, Orang itu juga menoleh ke arahnya, Hingga sinar mati mereka bentruk. Oh, Sungguh kebetulan kata keduanya hampir berbareng. Eh, Saudara lempat, Mengapa kau berada di sini si orang? Si Tau tanya. Tau Sako, Kenapa kau pun berada di sini? Tanya Chien. Demikian mereka saling menanya. Habis itu Chien kata pada kawannya, Molek, Mari. Kau kasih hormat pada ini paman Tau. Inilah paman yang dunia kangkau menyebutnya Kim Kiam Chielang Tau Pek Eng. Memang Pek Eng seorang petualang yang pandai ilmu pedang serta mengerti ilmu obat-obatan, Maka juga dia mendapat julukannya itu si pedang emas, Kim Kiam, Dan kantung hijau, Chielong. Yang belakangan ini julukannya sebagai tabib. Dia merdeka bebas, Kegemarannya ialah pesiar atau merantau. Tak suka dia memamerkan nama. Sebaliknya dia suka sekali melakukan segala apa yang baik, Untuk mana dia biasa bekerja secara diam-diam. Dia datang atau pergi kemana dia suka, Tak ketentuan, Maka itu dia muncul atau menghilang secara tiba-tiba. Karena ini juga mengenai nama, Dia kalah terkenalnya dengan lempet. Pertama kali Cien menemukan Tau Pek Eng yaitu pada tujuh tahun yang lampau, Ketika ia baru mulai muncul dalam dunia Kang O, Maka itu, Ia memandang si petualang dan tabib sebagai Ciam Pua, Orang yang terlebih tua dan tinggi tingkatnya. Kemudian, Sesudah mereka bicara satu dengan lain, Ternyata mereka ada dari tingkat dan derajat yang sama, Dari itu, Mereka saling membahasakan saudara. Cien berkata pula, Memperkenalkan Molek, Aku baru turun dari gunung Hui Hong San. Saudara kecil ini ialah puteranya Mendiang Cecutiat Kunlun Darian San. Tau Pek Eng berdiam, Dia berpikir, Di sini bukannya tempat kita bicara, Kata ia kemudian. Mari kita bicara sambil berjalan. Ia lantas membayar ruang aratnya, Terus ia keluar, Untuk meloloskan tambatan kudanya, Guna sambil menuntun binatang itu berjalan bersama-sama Cien dan Molek. Tadi itu, Molek telah memberi hormat pada jago Shito Winnie. Sekarang ini sudah malam, Saudara Lem, Kamu berdua hendak singgah di mana Peng? Tanya. Untuk kita, Di mana saja kita sampai, Sahut Cien. Pek Eng mengangguk. Saudara Lem, Apakah kau pernah dengar namanya Han Trem? Tanya dia kemudian. Ditanya begitu, Cien terperanjat. Apakah saudara Tau maksudkan Hon Lociampu si ahli Totok yang namanya sangat tersohor? Dia menegaskan. Benar. Hari ini hari ulang tahunnya yang ke-60, Apa tanya Cien heran. Apakah ia tinggal di sini? Ya, Di tempat terpisah 30 Li, Sahut Pek Eng. Setujukah kau kalau kita sama-sama pergi memberi selamat kepadanya? Sebenarnya aku belum pernah bertemu dengan Hon Lociampuwa, Cien menerangkan. Yang benarialah di adian guruku kenal baik satu dengan lain. Sebetulnya, Ada sedikit sekali orang yang ketahui tempat kediamannya Hon Lociampuwa itu, Pek Eng menjelaskan. Aku tahu sudah banyak tahun dia tidak pernah muncul, Tak mau dia menemui sembarang orang, Tetapi kau ini lain, Saudara Lem. Dia pernah memberitahukan aku tentang persahabatan, Katanya dengan gurumu dan dia pernah memuji kau. Karena itulah maka aku berani mengajak kau mengunjungi dia. Jikalau begitu, Layak aku pergi memberi selamat padanya Cien bilang. Tempat tinggalnya itu terpisah berapa jauh dari Lyong Binko? Terpisahnya ialah yang satu di barat, Yang lain di selatan, PKNG mengasih keterangan. Tempat ini ialah Hawaii Sietsyung, Maka ketiga tempat merupakan seperti perapian kaki tiga. Jaraknya tempat masing-masing kira 30 li. Saudara Lem, kau jangan khawatir, Meski keletakan dekat, Halangannya tidak ada sama sekali. Hon Lociampuwa tinggal menyendiri di sini, Sampai pun keluarga Tau tidak mendapat tahu, Dari itu, Keluarga Ong yang baru datang, Tidak nanti dia mendapat tahu juga. Aku bukan juri terhadap keluarga Ong, Cien terangkan, Aku hanya tidak ingin nanti merembit-remit Hon Lociampuwa, Hingga dia mendapat pusing tidak keruan. Tau yang tertawa. Sebaliknya Hon Lociampuwa bukannya orang takut segala kepusingan katanya. Sikapnya Lociampuwa yaitu, Kalau tidak terpaksa, Tak sedih dia berurusan dengan orang. Kamu baru turun dari Hwihoce, Mungkin sekali Lociampuwa ingin bertemu dengan kamu. Hati Cien tergerak. Perkataannya orang Shitowi ini mesti mengandung arti. Maka ia menerima baik ajakan tanpa bersangsi lagi. Bahkan ia melekaskan tindakannya. Dengan begitu, selang setengah jam, Tibalah mereka di sebuah dusun kecil yang berdampingan dengan satu gunung. Tak kala itu asap telah muncul dari setiap rumah. Tau Pek Eng menuju langsung ke rumah Hon Tem. Ia menarik gelang pintu beberapa kali, Ia memanggil-manggil tuan rumah sambil ia perkenalkan dirinya. Ketika kemudian pintu dibuka, Yang membukai Hon Tem sendiri, Si jago tua. Pek Eng, kau datang terlambat kata tuan rumah tertawa. Pek Eng tidak memilang apa-apa, Hanya ia berkata, Han Lo Chiang Pua, Aku telah mengundang untukmu ini dua tuan-tuan. Ceng sudah lantas memandang tuan rumah, Yang umurnya sudah 60 lebih akan tetapi orangnya masih segar dan matanya tajam. Tak ada tanda-tandanya bahwa dia telah berusia lanjut. Dia memelihara kumis dan jenggot, Yang terbagi menjadi tiga dan bajunya hijau, Hingga dia mirip seorang cerdik pandai di dalam gambar lukisan. Ia lantas memberi hormat seraya berkata, Lam Ciri muridnya Mokeng Lo Jin mengaturkan selamat kepada Lo Jin Ke Hon Tem tercengang, Lalu dia tertawa terbahak. Kiranya kau, Lam Ciri Heng kata dia, Girang. Aku dan gurumu adalah sahabat-sahabat kekal untuk beberapa puluh tahun, Baru hari ini aku dapat melihat wajahnya murid sahabatku itu, Inilah di luar dugaan. Aku girang sekali. Kau telah sampai di sini, Si Heng, Kau anggaplah bahwa kau telah pulang ke rumahmu sendiri, Maka itu, Jangan kau menjadi likat atau tak leluasa. Ha, ha. Sebenarnya angin apakah yang meniup kau hingga di Sini R. Molek pulantas memberi hormatnya sampai dia berlutut dan mengangguk-angguk. Cuan rumah memimpin bangun bocah itu. Saudara kecil ini toh, katanya. Dialah putra Cecu Tiat Kunlun dari Yansan. Cain memotong, memperkenalkan. Dengan Tiat Cecu, aku pun pernah bertemu muka, kata Hontem. Di dalam dunia rimba hijau, dialah orang satu-satunya yang aku paling kagumi, Maka itu, kamu semua bukanlah orang-orang luar. Setelah Tiat Cecu meninggal dunia, Cain mengasih keterangan, Tau Leng Chiok mengambil anak ini sebagai anak pungut, Tapi sekarang keluarga Tau telah musnah, Aku mengajaknya untuk menyingkirkan diri. Kebetulan saja tadi kita bertemu saudara Tau, Maka itu kami jadi mendapat tahu hari ini ada hari ulang tahun lociampuwa. Hontem mendengar keterangan itu tanpa menjadi kaget, Cuma alisnya mengkerut sedikit, Suatu tanda ia seperti telah menduganya. Kamu datang kebetulan sekali, katanya kemudian. Kebetulan sekali di sini pun ada beberapa sahabat. Baru saja mereka itu bercerita perkara di antara kedua keluarga Ong dan Tau itu. Nah, mari masuk, kita bicara di dalam. Hontem merayakan pesta sejid, Yang datang hanya beberapa sahabat yang pergaulannya paling rapat dengannya, Kecuali Tau Pek Eng, Ada empat lainnya yaitu Set Sia Siang Eng, Dua Jago Si Set dari Ceng Hei, Laut Hijau, Liong Chong Siang Jin dari Bek Cek San, Serta Sin Ce Chu dari Kim Kesan. Tiga yang pertama itu tetamu-tetamu dari tempat yang jauh, Dan satu yang belakang itu asal wilayah Ye Uju dan dia jago rimba hijau. Semua orang lantas saling memberi hormat, Untuk berkenalan, Habis itu masing-masing mengambil tempat duduknya. Setelah itu, Lam Che In menuturkan jalannya pertempuran di antara kedua keluarga Ong dan Tau Dengan kesudahan runtuh dan tumpasnya keluarga Tau itu. Orang heran mendengar kabar Tuan Kui Chiang dengan istri pun roboh di tangannya Hong Kong Jie, Sampai mereka mendelong saling mengawasi. Lalu terdengar Hong Tem menghela napas raya terus berkata, Romanya berduka, Hong Kong Jie seorang yang cerdas luar biasa, Kalau begitu sepak terjangnya, Kali ini dia berlaku sembrono sekali. Saudara Hong, Apakah maksudmu ini tanya Liong Chong Siang Jin heran? Dia digunai sebagai alat oleh keluarga Ong, Dia tak sadar, Kata Tuan Rumah. Dia menganggap perbuatannya itu tepat sekali. Bukankah itu namanya sembrono? Liong Chong mengerutkan alis, Agaknya dia tak puas, Dia berniat menanya pula, Atau menentang anggapan cuan rumahnya itu, Tetapi waktu dia melihat matanya Lam Che In dan Tiat Molek, Dia membatalkan niatnya itu. Dia ingat Tiat Molek menjadi anak angkat Tau Leng Chiok, Tak baik dia bicara terus urusan keluarga Tau itu. Pendeta ini tidak puas terhadap dua-dua keluarga Ong dan keluarga Tau, Bahkan kalau dibandingkan, Dia lebih tak puas lagi terhadap keluarga Tau. Karena itu, Dia berpendapat, Hong Hong Jie membantu pihak Ong, Paling banyak itulah sikap si kuat membantu si kuat. Semua itu benterokan di antara kau merimbah hijau, Di dalam hal itu, Tak dapat orang dari hal siapa benar dan siapa salah, Maka juga tak dapat dibilang soal sembrono atau tidak. Hang Lo Chiampua, Tia In tanya, Rupa-rupanya Lo Chiampua kenal Hong Hong Jie. Benarkah? Bukan melainkan aku kenal padanya, Menjawab tuan rumah. Ketika dia masih kecil, Pernah aku mengempu-empo padanya. Setsia Xiangeng dan lainnya menjadi haran. Bahkan Tau Pekeng berkata, Selama beberapa tahun ini, Kaum Kang Ong telah digemparkan Hong Hong Jie Seperti juga langit ambruk dan bumi gempa, Siapa juga tidak tahu asal-usul dia, Siapa sangka Han Lope dan dia justru mempunyai hubungan sebagai paman dan keponakan. Dia demikian lihai, Entah siapakah gurunya? Guru, Dia ialah seorang lihai yang tabiatnya aneh, Hantem menerangkan. Gurunya itu seperti aku, Si dan namanya tak ingin lain orang mendapat tahu. Aku bersahabat dengannya, Itu, maafkan aku, Terpaksa kau tak dapat memberitahukan Si dan namanya itu. Ia hening sejenak, Lalu ia menambahkan, Sayang aku menerima warta ini terlambat, Dan aku pun tak ketahui di mana tempat beradanya. Hong Hong Jie, Karenanya aku menjadi tidak dapat kesempatan guna mencegah sepak terjangnya itu. Lam Chien hendak membuka mulutnya ketika ia batal. Ia mendapat dengar satu suara yang perlahan sekali di luar rumah, Seperti ada orang yang datang. Ia sampai melengap. Tapi suaranya tuan rumah lantas terdengar, Anak Hun, apakah kau sudah pulang? Di sini ada beberapa paman, Semuanya bukan orang luar, Maka marilah masuk, Supaya kau menemuinya. Atas perkataan Hong Jie itu, Di ambang pintu terlihat masuknya seorang anak perempuan yang baru mulai besar, Umurnya ditaksir baru 4 atau 15 tahun, Rambutnya terjalin menjadi dua buah kuncir, Yang ditekuk dan diikat mirip sepasang kupu-kupu. Promen dia masih kekanak-kanakan. Ketika dia bertindak masuk, Dia lari berjinkrakan. Sembari tertawa, Dia kata, Ayah, tugas yang kau berikan ini bukan tugas yang bagus. Hampir aku kepergok, Hingga hampir aku tak dapat meloloskan diri. Inilah anakku, Ciehun namanya kata Hong Trem pada sekalian tetamunya Tanpa ia menghiraukan perkataannya bocah itu. Dia baru saja kembali dari lembah Liong Binkok. Ciein heran, Di dalam hati ia terkejut. Setelah itu, Cuan rumah kata pada putrinya, Mari, kau lebih dulu memberi hormat pada sekalian pamanmu ini. Ciehun, Si nona cilik, Tidak lantas menjalankan perintah ayahnya itu. Lebih dulu dia menghadapi Molek, Sembari menunjuk si anak muda, Dia tanya ayahnya, Umur dia sama dengan umurku, Apa aku mesti panggil paman juga padanya? Ha, Dasar bocah kata Hong Trem tertawa. Inilah salahku yang tidak lantas memberikan keterangan. Begini, Anak, Dua tetamu ini kau boleh panggil kakak saja. Ini Lem Cien, Murid kepala dari Mokeng Lojin. Dan ini Tiat Molek, Puteranya mendiang cecu dari benteng Yansan, Ciehun nampak girang. Lem Tau aku kata dia gembira, Dunia Kang O menyebut kau Lem Tai Hiap. Sudah lama aku mengagumi nama besarmu. Kemudian dia menoleh pada Tiat Molek, Untuk meneruskan berkata, Juga namamu pernah aku dengar orang menyebutnya. Kaulah si bintang cilik siau Cekun di dalam. Rimba hijau, Kalau kau bekerja, Kau berandalan dan sedikit telengas. Ya, kau pun telah aku mengaguminya. Mukanya Tiat Molek menjadi merah. Dia memang sedang ruwet pikirannya dan berduka. Maka perkataan bocah wanita itu membuat dia serba salah, Menangis tak dapat, Tertawa tak dapat juga. Dia menjadi sangat jengah. Hai, Bocah banyak mulut hontem menegur puterinya itu. Kau tidak tahu aturan sekali. Aku lihat, Di kolong langit ini tak ada bocah yang melebihkan kau nakalnya. Hayo lekas, Kau mengaturkan maaf kepada kakakmu ini. Lantas si nona, Dengan lagak tua bangka, Memberi hormat pada semua tetamunya. Dia kata, Aku yang kecil tidak tahu apa-apa, Aku telah mengucapkan kata-kata yang salah, Aku mohon supaya kakak memberi maaf padaku. Mendengar itu, Melihat tingkah orang, Semua orang tertawa, Tak. Terkecuali molek. Nah, Kau sudah bergurau cukup atau belum tanya hontem pada anaknya. Sekarang kau boleh bicara dari urusan tugasmu. Kau dengan Hong Hong Jie atau tidak? Bicara sebenarnya, Aku tidak bertemu dengannya, Sahut Jieun. Apa yang aku lihat ialah sekor kerah yang besar. Nonahun, Lam Chein menyelak, Apakah nona bukan maksudkan ceng-ceng jie adik seperguruan dari Hong Hong Jie? Nona itu tertawa geli. Dasar Lam To'ako yang sangat pintar kata dia, Tak likat-likat. Wajar sekali dia memanggil To'ako atau kakak kepada Chein sekalipun mereka berdua baru berkenalan di detik ini. Begitu mendengar aku, Lam To'ako lantas saja dapat mengetahui siapa si kerah yang aku maksudkan itu. Tidak salah. Manusia yang Romanya aneh luar biasa itu benarlah cheng-cheng jie. Mau atau tidak, Semua orang bersenyum. Bicara terus seng ayah menitah. Aku masuk ke dalam lembah Liong Bin Kok kira jam 2, Chee Hun melanjuti keterangannya. Ketika itu di dalam lembah ramai sekali keadaannya. Semua lio-wio besar dan kecil, Tengah menenggak arah kegirangan. Ong Platong sendiri berpesta bersama 4 orang lain di Dalam sebuah kamar, Mereka terpisah dari orang-orangnya. Di luar tembok pekarangan tumbuh beberapa pohon hoai, Yang besar dan tinggi melewati tembok, Banyak cabangnya, Lebat daunnya, Maka aku mendekam di tempat yang lebat itu, Mengintai mereka dengan terang sekali. Aku tidak lihat Hong Kong jie di situ, Maka itu aku tidak menggunai syarat rahasia yang ayah ajari. Selainnya cheng-cheng jie, Siapa itu tiga orang lainnya? Yang satu ialah seorang muda umur lebih kurang 20 tahun, Yang romannya sangat mirip dengan Ong Pek Tong, Sahut si anak. Jidat dia itu bengkak dan biru, Rupanya dia bekas orang hajar. Oh, dialah Ong Leong Kek, Puteranya Ong Pek Tong kata Hong Tam. Lukanya itu bekas dihajar pelurunya Koukowaku, Molek beritahu. Koukowamu kata Chiehun. Oh, tentulah dianyonya Tau Sian Nio istri dari Tuan Tai Hiap. Kalau begitu ketika keluarga Ong Ayah dan anak Serta Hong Hong Jie memukul pecah Wihou Che, Kou hadir di sana. Benar, bukan? Jangan nyimpang kata Hong Tam kepada putrinya, Sebentar kau boleh minta lem toakomu itu memberikan keterangannya. Sekarang lanjuti dulu penuturanmu. Siapa itu dua orang lainnya lagi? Mereka lah orang asih karena mereka bicara dengan lidah penduduk lain tempat. Chiehun melanjuti pula. Orang yang satu tangan kirinya dikasih turun, Dia rupanya bekas terluka dan belum sembuh. Lam Che terperanjat. Aku tahu dua orang itu katanya. Mereka lah bebusunya An Loxan yang terluka itu tak tahu aku namanya, Tetapi luka di tangan kirinya itu bekas bacokanku. Yang tak terluka itu Tio Tiong Chieh, Satu di antara empat jagonya An Loxan. Pantas kalau begitu kata si Nona. Aku saban-saban mendengar mereka menyebut-nyebut Taisu. Ayah, terkaan ayah tidak meleset. Benarlah Hong Pek Tong si rasa tua mempunyai hubungan erat dengan An Loxan. Ia berhenti sebentar, untuk sedetik kemudian menambahkan, Begitu aku tiba lantas aku melihat Tong Pek Tong memberi selamat secawan arak kepada si Kera Gede, Iyalah Ceng-Ceng Jieh. Katanya, hari ini kita telah melabrak Haui Hau Chee. Inilah kejadian yang paling membuat aku girang. Sayang kakak seperguruanmu sudah lantas pulang, tak dapat aku mencegahnya. Maka besok, harian pesta kita, kita kekurangan dia seorang. Aku menyesal. Begitu memang tabiatnya kakak seperguruanku itu kata Ceng-Ceng Jieh. Dia nampak gemar mencampuri urusan lain orang hanya setelah urusan selesai, lantas dia mengangkat kaki, selamanya dia tak menghiraukan jasanya. Lantas orang yang terluka tangan kirinya itu berkata, Taisu kami juga sudah lama mengagumi nama besar kakak seperguruanmu itu. Taisu ingin mengundangnya, sayang belum didapat orang perantaraan yang cocok. Entah bagaimana dengan Tuan sendiri, apakah Tuan suka membantu? Ceng-Ceng Jieh menggeleng kepala. Tapi dia tertawa. Sukar, sukar katanya. Demikian rupa tabiatnya kakak seperguruanku itu, maka juga dia tak dapat terkekang hingga hilang kemerdekaannya. Jangan kata baru Taisu kamu, biarpun Raja sendiri, tak nanti dia dapat diundang. Lantas orang, orang si Tio itu, Tio, Tio, Tio Tiong Cie Ceng tambahkan. Ya. Lantas Tio Tiong Cie kata pada Ong Pek Tong, dengan begini jadi ternyata Ong Cie Coo bermuka terang sekali. Sungguh beruntung Cie Coo dapat mengundangnya. Ong Pek Tong tertawa. Dia kata, aku bersahabat kekal dengan mendiang alihnya. Di samping itu pada kira sepuluh tahun yang lalu Tau Lotoa sudah melakukan suatu perbuatan tak berbagus, ialah dia hitam makan hitam, dia telah membinasakan Se-Cung Coo sekeluarga di kecamatan Tiao Kuan. Kebetulan sekali, Se-Cung Coo itu menjadi sanak tingkat tertua dari Hong Kong Cie, maka juga begitu aku omong hendak menyerbuhi Hong Cie, dia lantas menyatakan suka memberikan bantuannya. Tio Tiong Cie tertawa bergelak. Dia kata memuji, ini pun bukti dari Ong Cie Coo bakal berhasil. Di belakang hari pastilah Taisu kami bakal mengharap banyak bantuanmu, Cie Coo. Terima kasih, terima kasih, kata Ong Pek Tong. Dalam hal ini, kita bekerjasama dengan masing-masing memperoleh untungnya. Aku si orang tua juga pasti bakal mengandal banyak kepada Taisu kamu itu. Kemudian Ong Pek Tong menambahkan kepada Ceng Ceng Cie, mengenai ini, tak apa kakak seperguruanmu tidak hadir bersama. Aku pun khawatir dia nanti kurang setuju dengan tindakan kita ini. Ini pula sebabnya aku tak dari siang-siang membicarakah dengannya. Tapi Ong Cie Coo jangan khawatir berkata Ceng Ceng Cie, nanti aku bicara dengannya. Akan aku bicara dengan sabar. Umpama kata kakak seperguruanku itu tidak setuju, tidak nanti dia sampai menentang. Atas itu, Ong Pek Tong mengucap terima kasih. Lagi sekali dia memberi selamat dengan secawan arak. Lagi-lagi dia mengutarakan pengharapannya Ceng Ceng Cie nanti berhasil bicara dan membujuk kakak seperguruannya itu. Menutur sampai di situ, Han Cie Hun berhenti untuk menghirup air tehnya. Han Tem berpikir, lalu dia kata, Perlahan. Bukankah barusan aku menyayangkan Hong Hong Cie katanya? Aku khawatir dia kena orang pergunakan. Inilah sebabnya kekhawatiranku itu. Sudah terang Han Lok San mengandung niat menjadi raja, untuk satu pihak dia membaiki semua panglima orang suku Ong di perbatasan, di lain pihak dia mau berkongkol dengan Ong Pek Tong. Kalau Ong Pek Tong berhasil menjadi kepala ikatan rimba hijau, dia hendak dibujuk atau dipancing bekerjasama untuk digunakan sebagai alat. Oh, begitu pikiran Toh Ako kata Liong Chong Siang Jin. Aku tadinya menyangka Toh Ako berat sebelah. Sekarang ternyata Ong Pek Tong itu terlebih busuk dan terlebih jahat dari Toh Leng Cieok. Baru saja ia mengucap begitu, si pendeta sudah lantas menjadi menyesal. Dengan begitu dia menganggap keluarga Toh busuk sekali. Bukankah di situ ada Leng Cie In, orang yang berpihak kepada keluarga Toh? Bukankah di situ ada Tiat Molek, anak angkat salah satu anggauta keluarga itu? Tapi, Leng Cie In lantas berkata, Tai Su, pertimbanganmu adil sekali. Sayang yaitu Toh An Toh Ako ku masih belum ketahui perkara ini. Mengenai perjalanannya ke Hwi Hong Cie ini, Toh An Toh Ako menyesal bukan main. Anak Hun, bagus sekali penyelidikan kau ini kata Han Tem pada putrinya. Bagaimana kemudiannya? Ada apa lagi yang kau dengar? Belakangan sahut si anak. Aku mendengar satu hal yang sangat diluar dugaan. Bagaimana tanya si ayah cepat, apakah Ceng Ceng Jie memergoki kau? Aku tidak tahu siapa yang dia pergoki itu sahut si nona. Bagaimana Peng tanya, Heran. Dia memotong. Apakah benar ada orang lain yang nyalinya begitu besar hingga dia berani menyateroni Leong Binko? Sementara itu, Cie Hun sudah bicara terus, ketika itu hatiku berdebaran. Aku mendapatkan cabang pohon bergoyang-goyang, mengasih dengar suara yang halus. Ceng Ceng Jie. Benar lihai. Dia sudah lantas berlompat bangun, sambil melemparkan cawan araknya, dia berseru, di luar ada orang. Ceng Ceng Jie memang lihai. Kata hantem kaget juga. Bagaimana kau bisa meloloskan dirimu? Apakah kau menyebut nama atau julukanku? Anak itu tertawa. Ceng Ceng Jie tidak muncul, katanya. Aku juga tidak menyebut nama ayah. Peruntunganku bagus sekali, dalam ancaman bencana itu, aku mendapat keselamatan. Aku ketemu bintang penolong. Siapa yang telah menolongi kau si ayah? Tertanya. Dia menduga, untuk di dalam lembah liong bin kok, cuma seorang tua yang lihai yang dapat menolong puterinya itu. Tetapi Cie Hun, si anak, tertawa. Ayah menerka keliru kata anak itu. Bintang penolongku itu seorang nona yang cantik, dibanding dengan aku, dia tak lebih tua seberapa. Aneh. Siapakah nona itu i? Sabar, ayah. Ayah sabar mendengar ceritaku, lantas, anak ini berlagak beraksi seperti tukang cerita yang ulung. Maka di itu waktu, dia melanjuti, mendadak puteranya Ong Pek Tong menggoyang-goyangi tangannya. Kata dia, perlahan itulah seorang sahabatku. Jangan khawatir. Nanti aku undang dia masuk aku heran, hingga aku menduga-duga. Aku tanya diriku, kenapa pemuda itu kenal aku? Aku menduga akulah yang kena kepergok. Habis berkata, dia sudah lantas lompat ke atas tembok pekarangan. Justeru itu di sebuah pohon hoai muncul si nona cantik. Rupanya dia, sudah bersembunyi di pohon itu, hanya aku tidak mendapat tahu. Melihat Ong Leong Kek, nona itu berkata dingin, Ong Kong Chu, kiranya kaulah Ong Siao Chee Chu. Sungguh aku kurang hormat, kurang hormat. Aku melihat Ong Leong Kek menjadi likat. Nona Hi, bukannya aku mendustakan kau katanya. Ini, ini, baru aku ketahui nona itu si Hi. Dia memotong perkataannya Ong Leong Kek, siapa kau sebenarnya, tidak ada sangkutannya denganku suaranya dingin. Aku cuma hendak menanya kau, apa yang kamu bikin atas dirinya Toan Pohuku? Yang mana itu Toan Pohu kau Leong Kek tanya. Dialah Toan Tai Hiap, Toan Kui Chiang Si. Nona beritahu, mendengar itu, Chein terperanjat. Jikalau begitu, Nona itu bukan lain daripada Hi Leng Song, katanya di dalam hati. Ah, benar-benar dia ada hubungan dengan anaknya Ong Pek Tong itu. Chee Hun melanjuti pula penuturannya, aku lihat Ong Leong Kek melengak. Dia kata, oh, kiranya Toan Kui Chiang itu pamanmu. Mereka, mereka berdua suami istri. Si Nona memotong, mereka kenapa? Ong Leong Kek menjawab, suaranya agak perlahan, mereka berdua tak dapat melawan Hong Kong Jie, mereka mengangkat kaki, kabur. Apakah benar begitu si Nona tegasi? Buat apa aku mendusai kau Leong Kek jawab. Kami bukannya bangsa berandal yang biasa sembrono membunuh orang. Mereka itu menyingkir kemana si Nona tanya pula. Mana aku tahu. Mungkin mereka lari pulang. Baik kata si Nona nyaring. Jikalau aku tidak berhasil mencari mereka itu, akan aku datang pula kepadamu. Habis berkata, Nona itu lantas berangkat pergi. Ong Leong Kek pergi menyusul. Aku menggunai ketika itu buat mengangkat kaki juga. Hantem mengeluarkan napas lega. Jikalau begitu, Nona Shihi itu datang ke Leong Binkok untuk mencari Tuan Tai Hiap, kata ia. Dia pasti orang sebangsa golongan kita. Kenapa kau tidak mau undang dia kemari, untuk kita memasang ngomong? Aku tahu ilmu silapnya anak Ong Pek Tong itu, kalau kau bertempur dengannya, kau tidak akan sanggup melawannya, sebaliknya dalam ilmu ringan tubuh, dia tak dapat menandingi kau. Menurut kau, anak, ilmu ringan tubuh Nona itu pasti jauh terlebih mahir daripada kepandayan kau, maka itu pasti sudah anaknya Ong Pek Tong tak berakal dapat menyusul dia. Apa mungkin Nona itu tak sudi bertemu dengan kau? Ayah menduga tepat, kata Chiehun. Memang juga Ong Leong Kek tidak berhasil menyandaknya. Aku berlalu dari Leong Binkok belum lima li, aku melihat dia kembali dengan lesu. Dia tidak dapat melihat aku, dari itu aku pun tidak mau mengganggunya. Setelah aku berjalan lebih jauh lima atau enam li, tiba-tiba aku mendengar suara kelendengan kuda, yang datang dari sebelah depan. Kiranya dialasi Nona Shihi, yang sudah kembali. Sekarang dia menunggang sekor kuda putih. Dia kembali untuk mencari aku. Apa kata Nona itu? Paling dulu dia tanya aku, aku dari pihak keluarga tau atau bukan? Aku menjawab bahukan. Dia pun tanya aku kenal. Tau antai hiap atau tidak? Aku jawab tidak. Lantas dia tanya pula, habis, buat urusan apakah kau pergi ke Leong Binkok. Aku percaya di alas seorang lurus, maka aku tidak niat mendusakan dia. Begitulah aku menjawab secara terus terang. Aku memilangi aku hendak mencari Hong Hong Jiye. Setelah itu aku mengundang dia datang ke rumah kita, untuk sedikitnya tinggal buat satu malam. Aku menjanjikan membantui ia mencari Tuan Tai Hiap. Mendengar ajakanku itu, aku lihat air mukanya berubah dengan mendadak, lalu ia berkata, Hektometer. Aku tidak sempat dia mengeperak kudanya, dikasih kabur. Aku jadi kebogahan. Melihat Romanya itu, dia rupanya sangat membenci Hong Hong Jiye. Han Tem tertawa. Rupanya dia salah mengerti, kata orang tua ini. Terang dia rada terburu napsu. Setia Siangeng dan Sin Cacu heran. Mereka orang-orang kengow dan pergaulan mereka luas, pendengaran mereka banyak, akan tetapi mereka tidak pernah ketahui tentang Nona Sii itu, karena mana mereka jadi tak dapat menduga Sinona orang macam apa. Molek ingin campur bicara, akan tetapi ketika ia melihat Cien, kawan itu mengedipi matu padanya, maka ia urung bicara. Tetapi ia heran kenapa paman Silem itu mencegah ia membeber halnya lengsong. Sekarang kita biarkan dulu hal Nona Sii itu, berkata Han Tem kemudian. Mari kita bicarakan hasil penyelidikannya Ciehun. Terang sudah Hong Pek Tong berkongkol dengan An Lok San inilah suatu kepastian. Bagaimana sekarang kita harus bertindak? Sin Cie Cu dari Benteng Kim Kesan, yang bernama Tian Hyong, bertabiat keras, dia lantas berkata, Hong Pek Tong. Ingin menjadi kepala ikatan rimba hijau, itulah urusannya sendiri, tetapi kalau dengan begitu dengan dia mau kita turut padanya, untuk membantu bangsa Ong merampas pemerintah, tak dapat. Hanyalah tentang akal muslihatnya itu, berkata kedua saudara set, semua itu tidak atau belum diketahui saudara-saudara kita dari rimba hijau. Aku pikir mesti kita bongkar atau beber akal muslihat itu, supaya saudara-saudara kita tak usah kena diakali hingga mereka dapat dituntun hidungnya. Itu benar, tetapi bagaimana caranya Tian Hyong tanya? Tau Pek Eng, yang sedari tadi berdiam saja, campur bicara. Sin Cechu, ia tanya, bukankah Hong Pek Tong ada mengirim surat undangan kepadamu? Benar. Tapi aku tidak takut padanya, aku tidak mau datang untuk menghadiri pestanya itu sahut si jagor dari gunung Kim Kesan. Menurut aku, lebih baik kau pergi, kata Peng tertawa. Dengan kau pergi itu, kita dapat menjadi pengikut-pengikutmu. Hang Lociampua, bagaimana pikiran Lociampua? Pikiranmu itu baik, sahut Han Tem, cuma Cain dan Molek, juga dua saudara set, sulit pergi ke sana. Mereka semua dikenali Ong Pek Tong. Dia mana bisa dikebuah-bewi matanya. Tentang itu Lociampua tak usah khawatir, Pek Eng berkata. Aku yang muda mengerti juga kepandayan menyalin rupa, Han Tem tertawa. Aku cuma tahu Laute sebagai tabib pandai, tak taunya kau pun pandai ilmu menyamar. Hanya aku berusia begini tua, mana dapat aku menyaru jadi pengiringnya Sin Cecu? Pek Eng tertawa. Aku dapat membuat Lociampua lebih muda 20 tahun katanya. Cuma sulitnya yaitu jenggot Lociampua mesti dipotong sedikit supaya menjadi terlebih pendek. Itulah sayang. Ia berhenti sebentar, terus ia menambahkan, buat yang lainnya, semua mudah, yang paling sukai Allah Leong Chong Siang Jin, sudah tubuhnya tinggi besar luar biasa, kepalanya pun gundul. Jikalau begitu, tidak ada jalan lain daripada minta sukalah Siang Jin merendahkan diri menjaga gubuk kriotku ini sekalian ia menemani anakku, kata Han Tem bersenyum. Tidak kata Ciehun. Aku ingin menyaksikan keramaian itu. Keponakanku, aku lihat, lebih baik kau jangan turut, berkata Pek Eng. Kau masih terlalu kecil, taruh kata kau salin macamu, umpama kata kau menjadi kacung liau lo, mungkin Nong Pek Tong yang licin dapat mengenali penyamaranmu. Maka itu lebih baik kau tinggal di rumah. Ciehun tidak mau mengerti, dia lantas menunjuk molek. Umur dia berimbang dengan umurku, kalau dia dapat pergi. Kenapa aku tidak dia membantah? Han Tem tertawa. Coba kau berdiri berendeng dengan nyakap tak ayah ini. Coba kau lihat, bukankah dia lebih tinggi daripada kau? Kalau dia menjadi kacungnya, Sin Cacu pasti tak ada yang curigai. Kau lain lagi. Laginya, kalau kau menyamar menjadi laki-laki, kau lebih mudah dikenalinya.